Halo guys, welcome to my channel, Oles Gaming. Oke guys, kali ini gue bikin konten tentang game Mobile Legends, tutorial cara menggunakan Hero Roger. Ya, sebelumnya udah pernah gue bikin tutorialnya, tapi itu udah lama sekali, 2 tahun yang lalu. Kalau itu makanan, berarti udah basi ya istilahnya. Dan karena game ML ini telah banyak perubahan, ya jadi otomatis cara mainnya juga berubah ya kan. Nah, karena sekarang ini Rogernya telah di buff dan kembali menjadi hero meta di season 18 ini, bisa dikatakan jadi hero fighter terkuat di season ini. Jadi ya, gue bikinin dah tutorialnya, cara menggunakan Hero Roger. Simak videonya sampai habis ya, let's begin! Jadi, hero Roger ini hero yang tipe-nya 2, yaitu Marksman dan Fighter. Tipe Marksman adalah saat dia menjadi manusia, dan tipe Fighter saat dia menjadi serigala. Skill Roger ada 3, tapi ultinya itu langsung kebuka saat awal pertandingan. Karena itu untuk merubah Roger dari manusia ke serigala, serigala ke manusia. Pada saat berubah dari manusia ke serigala, akan menimbulkan physical damage besar 200 ditambah 100 physical attack di area sekitarnya. Dan juga memberikan efek slow sebesar 90% selama 0,8 detik. Jadi, saat kalian ingin menyerang musuh, maka berubahlah di dekat musuhnya, biar dia terkena efek slow dan damage. Selain itu, ulti Roger ini bisa menembus di nick. Kalau saat berubah menjadi serigala, dia memberikan damage dan efek slow, ketika dia berubah menjadi manusia, dia akan mendapatkan shield yang bisa menahan damage sebesar 200 ditambah 100 physical attack. Dan shield ini akan bertahan selama 1,5 detik. Ulti Roger ini bisa kalian gunakan untuk kabur atau mengejar musuh, dan bisa juga untuk rotasi, biar lebih cepat. Jangan khawatir untuk mana-nya yang akan habis atau berkurang. Karena ultinya Roger ini tidak mengumsumsi mana, tetapi tetap ada durasi cooldown-nya. Oke, lanjut. Basic Attack Roger Basic Attack Roger, ketika dia menjadi manusia, dia akan menyerang musuh dengan senjata dia, yang jangkauannya cukup luas, dan memberikan efek slow setiap serangannya. Mode manusia ini biasanya digunakan untuk menyicil darah musuh, dan untuk mencelokan musuh yang ingin kabur. Basic Attack Roger, ketika saat menjadi serigala, dia akan menyerang dengan cakarnya dengan jangkauan yang lebih kecil. Kalau setiap serangannya saat manusia memberikan efek slow, ketika menjadi serigala ini, efeknya diganti menjadi damage tambahan. Bisa kalian lihat, damage kecil-kecil itu, itu adalah damage tambahannya. Semakin dikit darah targetnya, maka damage tambahannya semakin besar. Biasanya, mode serigala ini digunakan untuk saat war, atau untuk menghabisi musuh yang bercara dekat dengan kita. Untuk farming dan bunuh minion, gunakan saja mode serigala ini, karena damage-nya lebih besar daripada mode manusia, agar lebih cepat untuk farming dan clear minion. Pada setiap mode, ada keunggulannya masing-masing. Pada mode serigala, damage-nya lebih besar, plus 40 physical defense, dan physical defense, plus 40 movement speed. Kalau di mode manusia, basic attack-nya memberikan efek slow, dan jarak serangannya lebih jauh. Oke, lanjut ke pembahasan tentang skill-nya. Pada skill 1 mode manusia, nama skill-nya Open Fire, tipenya Damage. Jadi, Roger akan menembak 2 kali dengan cepat, memberikan 300 damage plus 120% total physical attack. Pada tembakan pertama, akan menyebabkan efek slow pada musuh sebesar 80% selama 1,5 detik. Pada tembakan kedua, akan mengurangi physical defense musuh sebesar 10 selama 5 detik. Lanjut. Skill 2 Roger, mode manusia, namanya Hunter Step, tipenya Speed Up. Roger akan meningkatkan movement speed-nya sebesar 50% selama 2,5 detik, dan tidak akan memberikan damage apapun. Jadi, skill 2-nya Roger mode manusia ini, hanya untuk lari-lari atau untuk mengejar musuh ya. Ultinya Roger, namanya Wolf Transformation, tipenya Mob. Kagak usah gua jelasin lagi ya, karena di awal tadi udah. Oke, lanjut ke skill mode Serigala-nya. Skill 1 mode Serigala, namanya Lation Pounds, tipenya Blink dan Ao. Roger akan melompat ke arah target seperti Serigala menerkam mangsa gitu. Akan memberikan 300 damage dan plus 120% total physical attack ke 3 musuh sekaligus. Pada waktu menggunakan skill 1, Roger gak akan nerima damage apapun dari musuh. Skill atau assist akan mengurangi cooldown dari skill ini sebesar 80%. Selain itu, skill 1-nya si Roger ini bisa menghindari hook-nya Franco kalau kita menggunakannya dengan waktu yang tepat. Dan juga, areanya skill 1-nya Roger mode Serigala ini lumayan cukup besar. Jadi, sangat berguna jika kalian ingin mengejar musuh kalian yang ingin lari dari kalian. Oke? Skill 2 Roger mode Serigala, namanya Blood Thirsty Hole. Tipenya Bump. Roger akan mengaum keras meningkatkan attack speednya sebesar 15% selama 5 detik. Jika saat Roger mengaum atau menggunakan skill 2 ini, ada musuh di jangkauannya yang darahnya sekarat kurang dari 40%, maka movement speednya akan meningkat sebesar 50%. Jadi, Rogernya lebih ganas gitu. Walaupun musuhnya bersembunyi di semak-semak atau di rumput ketika darahnya sekarat, kalau kita menggunakan skill 2-nya Roger ini, dia masuk ke jangkauan kita, otomatis Roger akan mengetahuinya. Movement speednya akan meningkat drastis sebesar 50%. Dia akan berlari seperti Serigala benaran. Tapi, jika darah musuhnya masih full, belum di bawah 40%, maka Roger tidak bisa mendeteksinya. Jadi, dia tidak bisa melihat musuh yang berada di semak-semak itu. Kalau kalian perhatikan, saat kalian menggunakan skill 2-nya Roger, maka cakarnya itu akan menyala-nyala atau bersinar gitu. Nah, itu untuk memudahkan kita mengingatkan bahwa durasi 5 detiknya itu masih ada, atau pertambahan attack speednya itu masih ada. Tapi, kalau cakarnya sudah tidak menyala lagi atau tidak bersinar, berarti durasi attack speed tambahannya itu sudah tidak aktif lagi. Buat kalian yang belum mengetahui jangkauan skill 2-nya Roger ini sebesar apa, nah, itu bisa kalian lihat ketika kalian menekan skill 2-nya Roger mode Serigala ini, akan keluar garis-garis hitam yang sebentar saja itu. Itu yang melingkar itu adalah jangkauannya skill 2-nya Roger. Lalu, untuk ulti-nya di mode Serigala-nya ini sama saja, yaitu untuk merubah Roger dari Serigala ke manusia, begitu pula sebaliknya. Oke, kita lanjut ke combo skill-nya. Untuk combo skill-nya, yaitu skill 1, ulti, skill 2, basic attack, skill 1. Maksudnya, kita gunakan dulu skill 1 mode manusia untuk memperlambat gerakan musuh dan mengurangi physical defense-nya. Lalu, baru kita menggunakan ulti untuk merubah menjadi Serigala. Dan gunakan skill 2-nya untuk mempercepat attack speed-nya, lalu kita gunakan basic attack-nya untuk menghabisi musuh. Lalu, ketika musuhnya ingin mengelarikan diri, kita gunakan skill 1-nya untuk mengejar musuh. Atau jika darah musuhnya sudah di bawah 40%, maka kita bisa mengejarnya menggunakan skill 2 mode Serigala-nya juga. Tapi sebenarnya, menurut gue, Roger ini gak ada combo skill-nya, karena kita harus lihat kondisi dulu, baru melancarkan skill yang mana dulu yang harus duluan. Dan setiap kondisi yang berbeda, maka berbeda pula urutan skill yang kita gunakan. Nah, terus kenapa lu bikin bang combo skill-nya? Ya, sekedar untuk memenuhi dia aja. Kalau bikin tutorial tanpa combo skill-nya itu kan menurut gue kurang afdol ya kan? Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang build item, emblem, dan battle spell-nya. Untuk bula item-nya yang gue gunakan seperti ini, kenapa gue pake iceclaw gak endless battle? Karena iceclaw lebih deras lifesteal-nya daripada endless battle. Tapi kalau kalian ingin menggantinya juga, gak apa-apa juga sih menurut gue. Tapi gue lebih pentingin apa ya lifesteal-nya. Lalu lanjut, untuk item Queen Wings ini, yang sayap ini, itu bisa kalian ganti jadi immortal kalau kalian kurang cocok dengan item Queen Wings ini ya. Silahkan kalian screenshot jika ingin meniru item gue. Udah screenshot-nya, kita lanjut ke emblem-nya. Untuk emblem-nya, gue sarankan kalian menggunakan emblem fighter, dikarenakan dia juga tipe fighter ya kan? Roger ini, dan gue ngambil yang tengah. Walaupun gak max, tapi fighter ini lebih cocok ketimbang dari emblem yang lainnya. Tapi kalau kalian maksa ingin menggunakan yang max, seperti contohnya itu emblem assassin. Nah, susunannya assassin itu yang seperti ini ya. Kalian pake yang killing spree. Lebih cocok dia pake yang killing spree. Oke? Untuk battle spell-nya, gue sarankan kalau kalian main hyper carry, kalian menggunakan retribution. Terus kalau menjadi off-laner, nah jadi off-laner ini ada dua pilihan. Yaitu kalian bisa menggunakan inspire, atau menggunakan purify. Dikarenakan dia juga sering terkena stun, atau di-lock sama musuh lah pokoknya Roger ini. Oke, kita lanjut ke cara mainnya. Nah, untuk skill yang pertama kali dibuka pada pertama kali mulai pertandingan. Nah, ini kalian itu harus melihat dulu kondisinya. Kalian bakalan lawan siapa di lane nanti. Kalau kalian hyper carry, tentu kalian buka dulu skill keduanya. Kalau kalian jadi off-laner, nah itu kalian harus lihat dulu kondisinya. Kalau kalian lawannya seperti maxman, mage, tipenya jarak jauh gitu. Kalian buka dulu skill pertamanya, biar sama-sama jarak jauh juga nyerangnya ya kan. Nah, kalau tipenya itu jarak dekat lawan kalian, nah kalian buka skill 2. Nah, disini ternyata gue lawannya itu jarak dekat sejonson ini ya kan. Tapi nggak apa-apa, karena gue di lane XP, jadi gue lebih cepat ke level 2. Dan otomatis skill 2-nya udah kebuka juga nih. Lalu, diantara semua skill-nya, yang mana duluan harus di-upgrade. Nah, jadi saran gue itu yang harus di-upgrade duluan adalah skill keduanya. Saat kalian bermain menggunakan hero roger, kalian itu harus sering berganti-ganti mode-nya. Karena kalau kalian menonton di satu mode, itu akan kesulitan bermainnya. Dan pada saat kalian ingin war atau ingin menyerang musuh, kalian harus perhatikan dulu kalau skill-nya control-nya musuh itu udah keluar atau belum. Kalau belum keluar, jangan kalian serang dulu. Takutnya waktu kalian serang nanti, malah kalian yang kena skill-nya control-nya dari musuh itu. Jadi, roger ini sangat lemah terhadap stun ya. Menurut gue, apapun hero-nya kalau kena stun, tetap lemah ya kan. Ketika tim kita war dengan tim musuh, kita jangan terburu-buru untuk berubah ke mode serigala buat menyerang musuh. Nah, kita itu perhatikan dulu musuhnya itu, core-nya yang dimana, dan skill control-nya musuhnya itu udah keluar atau belum. Nah, jika udah keluar semua skill control-nya, baru kita gas berubah menjadi serigala buat menghabisi musuhnya. Oke? Oke guys, jadi begitulah tutorial dari gue cara menggunakan hero roger. Nah, jika kalian ada saran atau masukan yang lainnya, silahkan kalian share di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya, dan jika gak suka, tekan tombol dislike-nya. Oke guys, cukup sekian video dari gue. Keep calm and stay cool. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax